Intro Hai, kembali lagi bersama saya Kali ini, saya akan menjelaskan mengenai produk-produk yang dimiliki oleh Geraha Nah, untuk kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan produk-produk yang digolongkan Atau pengaplikasiannya di tangga ataupun balkon Untuk yang pertama, ada item bernama Spigot Spigot digolongkan sebagai golongan tangga Kenapa? Karena pada umumnya diaplikasikan sebagai jepitan kaca tangga Spigot atau kaki kaca biasanya sering diaplikasikan atau difungsikan sebagai lantai tangga ataupun balkon Bentuknya seperti botol dan sudah termasuk baut kanam ataupun dinabotnya Memiliki dua lubang, yang pertama atau yang atas Satu lubang yang unik untuk kekaca dan lubang yang kedua untuk penguncian Lanjut, yang kedua Sample obol Sample obol juga digolongkan sebagai aksesoris hardware tangga Tetapi, berbeda dengan spigot yang dudukannya di lantai tangga Sample obol dudukannya berada di samping tangga ataupun balkon Memiliki satu lubang untuk kekaca dan juga memiliki dinabot tetapi ukurannya hanya saja lebih kecil dengan spigot Lalu, apa yang kita gunakan pada bagian kaca atas yang digunakan adalah raling pegangan Nah, raling pegangan berbentuk seperti huruf L Sisi satu difungsikan sebagai jepit kaca dan sisi satu difungsikan sebagai permukaan untuk pegangan tangga itu sendiri Nah, geraha sendiri memiliki dua jenis raling pegangan Yang pertama ada yang rata dan yang kedua ada yang lengkung Nah, apa maksudnya? Raling pegangan yang rata difungsikan untuk permukaan pegangan tangga yang rata Nah, kalau untuk yang lengkung difungsikan sebagai permukaan pegangan tangga yang lengkung Nah, selain itu, geraha elite juga menyediakan aksesoris raling pegangan yang tidak hanya kaca saja Tetapi juga ada untuk bagian tembok ataupun kayu Yang membedakan ialah di permukaan sebelah sini Kalau di tangga, kita hanya menjepit kaca sebelah sini Tetapi kalau untuk di tembok, kita perlu menyekrupnya di sebelah sini Kemudian, jika kaca tangga atau balkon sudah terpasang Tetapi ingin menghubungkan atau menyambungkan kaca yang satu dengan yang lainnya Agar terlihat lebih kokoh Nah, yang kita perlukan adalah aksesoris raling penjepit Bentuknya seperti ini Lurus dan kecil Dan mempunyai dua sisi Seperti ini Nah, sisi yang sebelah sini dipungsikan untuk menjepit kaca Nah, ada satu lagi aksesoris tangga atau balkon yang bisa digunakan selain sampel hobot ataupun spigot Namanya raling tiang Tunggu ya Bentuknya seperti ini Nah, sesuai dengan namanya raling tiang Bentuknya seperti tiang Ukurannya kurang lebih sekitar 90 cm Nah, posisi seperti ini Atau sisi sebelah sini Digunakan untuk ke lantai Ada lubang yang empat Untuk diskrup ke lantai Pada bagian tengah Seperti ini Yang ada penjepitnya Ini difungsikan untuk penjepit kaca Pada bagian ini untuk penjepit kaca Dan pada bagian atas Atau kepalanya Ini difungsikan untuk pegangan tangga atau balkon itu sendiri Nah, teman-teman bisa lihat Untuk raling tiang sendiri Banyak memiliki tipe Akan tetapi Di gerahat sendiri Hanya memiliki satu tipe Dan berbahan stand list Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!